Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia bersama Pimpinan Ombudsman Kepri melakukan pengawasan mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Batam. Dalam sidak tersebut terdapat beberapa yang harus dilakukan evaluasi, seperti kapasitas ruangan tahanan lansia, serta pembinaan terhadap keterampilan tahanan. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia dinampingi Pimpinan Ombudsman Kepri melakukan sidak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Batam pada Senin Siang 30 Januari 2023. Pemeriksaan mendadak ini bertujuan bisa memberikan masukan terhadap petugas lapas agar pelayanan ke depan bisa ditingkatkan dan semakin berkualitas. Adapun yang diperiksa adalah gedung lapas, fasilitas kesehatan, makanan, dan pembinaan. Pimpinan Ombudsman RI James Lee Huta Barat mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, fasilitas di lapas Batam ideal dibandingkan lapas di kota lainnya. Namun ada beberapa yang harus dievaluasi, seperti kapasitas ruangan tahanan lansia dan pembinaan terhadap tahanan. Yang di lansia itu sudah tidak memadana 13-14 orang dengan ruangan seperti itu. Saya tidak tahu mungkin doanya semua WBP ini cukup bagus, dia dengar Tuhan sehingga waktu COVID-nya tidak kena. Kalau itu kan sangat rapat kelukuran di zaman pandemi ya. Jadi masalah kapasitas untuk lansia tadi sama kapasitas untuk pembinaan yang tadi. Jadi kalau lihat semuanya, semuanya bagus-bagus saja. Cuma dengan lapas sebesar ini itu kekecilan. Jadi kapasitas yang perlu ditingkatkan. Soal tadi ditanyain, karena kita sidak, jadi tidak mungkin Pak Kepala Lawas sudah bilangin dulu kan, ditanyain bagaimana makanan, kita cek makanannya standar, ya seperti itu. Dia bilang oke, tidak ada masalah kan. Yang kedua, bagaimana mengenai CB itu kan, dia bilang gratis, ya kan. Yang ketiga, bagaimana pelayanan dari petugas ini termasukkan lapas. Soalnya kasih, bilang sangat oke gitu kan. Karena itulah sidak kita di sini. Kalau saya kasih surat dulu ke sini, bisa saja sudah di briefing kan. Ini kan tanpa briefing. Jadi saya tadi masukkan-masukkan yang positif tadi memang layoutnya. Yang kedua tadi masalah kapasitas, ya kapasitas di lansia. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 2A Batam, Bawono Ika, menyambut baik pemerisaan mendadak ini. Menurut Bawono, sidak ini merupakan hal positif bagi petugas lapas. Selain itu, Bawono juga akan segera menerapkan permintaan pimpinan Ombudsman RI untuk melakukan evaluasi kapasitas ruangan untuk tahanan lansia. Kami harus menyambut baik, titikan baik beliau dalam rangka untuk perbaikan layanan publik kami yang kami sudah sampaikan bahwa inilah yang kami lakukan setiap harinya. Dan tentunya, apa yang tadi sudah beliau sampaikan, akan kami tindaklanjuti untuk sebagai perbaikan kami untuk ke depan memberikan layanan publik terhadap masyarakat. Ini itu tanggapan dan terima kasih. Dan sekali lagi saya ingin tampaikan terima kasih kepada Pak James Lee karena beliau mewakili semua publik Indonesia hadir ke Batam ini dan hadir ke lapas kelas 2A Batam. Petugas lapas ke depan harus lebih meningkatkan pelayanan agar bisa menciptakan kesejahteraan kepada tahanan. Demikian Bangun Sailendra melaporkan dari Batam.